Jilacap terkini, P3K atau perekrutan P3K di Kabupaten Jilacap salah sasaran? Apakah ini benar? Eksklusif program laku-laku bangun desa jaga Indonesia telusur Bilgada Pemerintah Kabupaten Jilacap untuk mengatasi kekurangan guru di Kabupaten Jilacap melakukan perekrutan P3K atau ASN yang dikontrak untuk memenuhi kuota guru di Kabupaten Jilacap Dalam pes rilis kinerja pedang ke Kabupaten Jilacap, salah satu pemerhati pendidikan sahib mengatakan proses perekrutan P3K harus disesuaikan dengan jurusan dan pahalian guru yang bersangkutan Ada guru SMP masuk ke SD dan sebaliknya Apakah ini salah sasaran eksklusif jurnal media? Yang menjadi permasalahan dan pertanyaan adalah beberapa guru yang sudah bersertifikasi terutama swasta tetapi mereka mengikuti P3K dan diterima mengajar di SD artinya padahal itu adalah guru bidang studi nantinya akan menjadi guru kelas apakah tidak menjadi problem yang baru lagi terhadap Sementara itu Satmoko dan Nardono membantah kalau penempatan P3K salah sasaran eksklusif jurnal media Terus ini nanti masih tahun ke-2 ya Kemudian juga masih ada tahun ke-3 dalam penempatan P3K ini sehingga nanti kita tunggu bagaimana fakta yang ada di lapangan nanti Apakah guru-guru honoran nanti yang tidak diterima masuk P3K masuk P3K karena yang ke-3 ke-3 kemungkinan dari luar juga bisa bendaftar di Cilacat ini sayangnya juga tambah berat Nah kita tahu sekolah dasar dari SD dan SMP di Kabupaten Cilacat dan nanti apakah dengan ketentuan sekarang karena sekarang ini kita dilarang nambah tenaga honoran Nah apakah nanti ini terus berlanjut kita nanti tunggu pada saatnya nanti Proses pembendahan dan penempatan P3K di Kabupaten Cilacat Apakah monoi kota dan sasaran Terus jurnal media like, subscribe, share, dan komen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton